Ya pemirsa sebanyak 14 penumpang tewas saat kapal cepat Cantika Express tujuan kupang Alor terbakar saat dalam penyeberangan menuju Alor. Kepandingan terjadi saat penumpang dievakuasi, satu diantaranya penumpang bayi. Penumpang bayi ini diselamatkan tim SAR setelah dievakuasi dari atas kapal cepat Cantika Express yang terbakar. Selain bayi, tim SAR juga mengevakuasi penumpang wanita yang sempat terombang ambing di laut dengan hanya menggunakan pelampung. Dari seluruh penumpang kapal cepat Cantika Express sebanyak 167 penumpang, 14 orang diantaranya meninggal dunia. Informasi korban yang sudah terevakuasi di Naikliu itu sebanyak 160 orang. Dengan rincian itu 158 selamat, 2 orang Mekdelta dinyatakan sudah meninggal. Kemudian di atas kapal SAR antaraja itu ada kurang lebih 67 orang penumpang. Dengan rincian 7 orang sudah dinyatakan Mekdelta dan 60 orang selamat. Seluruh korban dievakuasi tim SAR dibantu warga sekitar ke daratan menggunakan kapal tim SAR dan perahu warga. Kapal cepat Cantika Express sebelumnya berangkat dari Tena Kupang pukul 11.00 Wita sesuai jadwal menuju pelabuhan Kalbahi Alor. Namun belum sampai ke Alor di tengah laut kapal tersebut tiba-tiba terbakar. Belum ada keterangan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Kabupaten Alor NTT, Dani Manu dan Emanuel Ayus melaporkan.